Intro Oke kita kembali lagi Ada pertanyaan, ada pernyataan yang menarik tadi dan ini saya ingin gali lebih dalam tapi saya ingin ini dulu saya ingin kembali ke Bang Emrus dulu tadi ada pernyataan yang masih tergantung dimana Abang melihat ketika Demokrat dan PKS ini mendekat Nasdem malah menjauh nah itu Abang bisa jelaskan ini dari sisi mana itu sederhana sangat sederhana sekali ketika Nasdem mengusung mendeklarasikan mengusung Anies belum ada pernyataan yang definitif dari PKS sama Demokrat tapi ketika artinya bahwa Demokrat sama PKS menjauh artinya Nasdem sudah mendekat nah ketika Nasdem roadshow untuk menghubungi dan berkomunikasi dengan yang lain kan harusnya antara mereka sudah harus menyatu bertiga mendeklarasikan sebentar konferensi pers ini tidak bahkan ada di berita saya baca bahwa Nasdem atau Surya Palo lebih nyaman dengan Golkar kan begitu berarti dia sudah tidak nyaman lagi dengan koalisi yang kemungkinan mereka bangun padahal koalisinya belum terbangun betul maka oleh karena itu koalisi yang mereka katakan sebenarnya tidak pas kita pakai koalisi konsep yang kita pakai adalah rencana kerjasama politik dalam pengusungan karena konsep politik kalau koalisi itu atas dasar ideologi dan sudah dibangun sekitar minimal 5 tahun sebelumnya ini kan sekitar 1 atau 2 minggu atau sebulan ini dibicara maka ini lebih pas kita pakai konsepnya bukan koalisi atau koalisi tenda kutip yang maknanya adalah kerjasama pragmatis memang agak unik memang agak unik ya bang ya ya betul ketika Demokrat mengumumkan untuk mendukung Anies justru pada saat yang bersamaan Nasdem malah pergi mengunjungi ini apa sekretariat bersama betul Gerindra dan betul betul kan gitu mestinya kan ada bersama Demokrat pada saat iya jadi artinya Nasdem ini harus mengunjungi bersama-sama dengan partai lain itu malah malah pergi ke tempat lain ya jadi ini ini tanda-tanda apa sebetulnya tanda-tanda saya melihat indikatornya dari segi komunikasi yang saya katakan teori teori bawong tadi ini tanda-tanda merenggang kenapa dalam relasi antar manusia tidak ada yang konstan kadang-kadang hubungan hangat kadang-kadang merenggang itu pasti terjadi dalam relasi antar manusia sehingga mereka tidak pada posisi hubungan yang hangat tetapi turun naik jadi suhunya itu sekarang saya melihat mendingin kalau menghangat mereka akan sama-sama padahal belum terjadi ini pacaran nih belum resmi perpacaran sudah mulai merenggang lagi ya oleh karena itulah berpeluang untuk koalisi ini akan bercerai kenapa saya mengatakan koalisi atau tanda kutipa koalisi dalam hal ini baru pasti ketika mereka ajukan ke KPU tapi belum mereka ajukan ke KPU satu menit bisa berubah kita kemarin kita melihat calon sebentar calon presiden wakil presiden kemarin kan sudah nama tertentu yang disebut tiba-tiba berubah kan itu kan last minute artinya si calon yang disebut berpasangan dengan Jokowi sudah siap-siap untuk berangkat kan ternyata tiba-tiba berubah dengan oke di last minute itu ya sangat last minute oke ini Bang Ray tadi Bang Ray mengatakan sulit bagi Nasdem untuk tidak mendukung Anies sementara Bang Emrus bilang ini saya melihat sudah ada tanda-tanda ini merenggang ini koalisi apa Nasdem Demokrat dan PKS Lalu kemudian ada juga pernyataan MLM Bel tadi kayaknya lebih cocok dengan Golkar gitu jadi ini apa sementara Bang Ray bilang ini sulit bagi Nasdem untuk tidak mendukung Anies itu gimana secara moral dan politik akan sangat sulit bagi Nasdem untuk meninggalkan begitu saja Anies Baswedan karena pertama dari semua partai politik mereka yang pertama kali mengumumumkan calon presiden artinya Bang Ray menegaskan bahwa Nasdem tidak akan mundur dari Anies iya beresiko besar sekali bahkan ketika ia sudah mengusung Anies sekalipun elektabilitasnya tidak terlalu signifikan naiknya gitu apalagi tiba-tiba di tengah yang seperti ini dia mundur itu makin hancur resiko terlalu rata apa bagi Nasdem partai ini mungkin tidak akan disukai oleh publik kan itu tidak mungkin dilakukan oleh Pak Surya Paloh jadi kalau dihadapkan pada situasi itu udahlah maju saja lebih baik maju meskipun elektabilitas tidak naik ketimbang tidak maju tapi jelas kita akan turun orang tidak suka dengan cara karena mereka satu-satunya partai yang pertama kali mengumumkan calon presiden yang membawa presiden ini keliling hampir setengah Indonesia sekarang tiba-tiba di tengah jalan mereka mengatakan kami tidak usung lagi tidak mungkin itu yang pertama artinya secara politik dengan secara moral akan sulit apalagi kalau sudah ditambah dengan dua dukungan partai politik itu makin tidak ada alasan secara apa namanya perseratan bahwa Anies Maswedan itu sudah loloskan dari presidential threshold dengan dukungan dua partai politik itu ya itu ini kan asumsinya kalau tiga partai itu solid solid maka kan Anies akan maju tapi kalau tiba-tiba nanti salah satunya mundur nah itu yang saya mau katakan Bung Sebastian yang memungkinkan koalisi ini kemudian bubar bubar itu bukan dari Nasdem bukan dari PKS tapi demokrat oh malah demokrat kenapa kalau sampai nanti AHY misalnya tidak mendapat kursi sebagai calon wakil presiden di koalisi ini ya mereka mau dapatkan apa dari koalisi ini kemenangannya belum tentu kenapa saya katakan begitu lah ini Anies Maswedan sudah keliling se-Indonesia sampir setengah Indonesia ya daerah itu dia belum mampu juga itu melewati Ganjar Pranowo padahal Ganjar Pranowo masih gak ngapa-ngapain belum kemana-mana belum kemana-mana anda bisa bayangkan kalau nanti Ganjar juga ngikutin Anies Maswedan keliling se-Indonesia dia tentu demorat lihat dong ini sulit juga kita ini gitu loh kira-kira kan jadi artinya apa kalau saya gak dapat disini kursi wakil presiden ya saya akan pindah ke calon yang paling mungkin menang secara elektabilitas gitu tentu melalui pengaturan smart ini karena disini gak dapat disana gak dapat tapi kan tingkat apa ada kompensasi lain asumsi kemenangannya jauh lebih tinggi gitu loh kira-kira dibandingkan saya disini yang saya sebutkan tadi ini Anies sudah keliling setengah Indonesia dia belum mampu juga melampaui elektabilitasnya Ganjar Pranowo yang masih diembaik nih kata-kata diembaik nih di Jawa Tengah gitu loh kira-kira dengan kata lain Bang Reh mau mengatakan bahwa koalisi tiga partai ini belum solid bukan gak solid dan belum pasti semua kan belum pasti kalau tapi kan sudah buat pernyataan gak solid itu kalau mereka sudah tanda tangan ya kan kalau sekarang ini kan semua menjajaki gak ada yang gak menjajaki meskipun sudah membuat pernyataan ke politik koalisi Indonesia bersatu pun ya belum tentu juga bisa juga akan kemana-mana juga nantinya jadi ini kan karena KIP belum bicara soal siapa presiden-wakil presiden mereka kalau nanti udah mulai masuk kebab itu akan kelihatan juga ruwetnya itu loh kira-kira itu kan bedanya itu yang semua katakan kalau yang tiga partai ini kan sudah jelas menyebut calon presiden yang sama nah sekarang persoalan mereka ada di wakil presiden siapa wakil presidennya makanya ketika demokrat mengatakan saya dukung Anies saya sih melihatnya biasa-biasa saja kenapa? karena masalahnya bukan di situ mereka masalah mereka itu siapa wakil presiden gitu ketika PKS deklarasi banyak kawan-kawan media yang tanya kepada saya udah biasa kan saya udah katakan sejak 6 bulan yang lalu PKS itu gak akan kemana-mana saya bilang dia akan ikut kemana Anies jadi sebetulnya itu juga berulang-ulang saya katakan demokrat itu tenang baik aja karena tunggu aja PKS mentok kalau ia mentok pasti akan dukung akan menyatakan dukungan kepada Anies gitu kira-kira saat itu kan nah ini udah kebaca semua makanya belum ada yang baru menurut saya soal deklarasi yang dilakukan oleh PKS dileklarisikan oleh demokrat pada dasarnya mereka belum menjawab persoalan utama mereka oke nah bagaimana apa persoalan utama mereka itu siapa wakil presiden gitu nah oleh karena kita kembali ke soal apakah Anas kalau kemudian mereka gak menemukan kata setuju sepakat dengan siapa wakil ini ini kan punya potensi bubar nah disitulah kemudian Nasdem akan nyari tapi apakah yang akan membawa Anas dia akan tetap bawa Anies itu beban moral bagi dia persoalannya soalnya kenapa dia buru-buru disampaikan dulu gitu nah cuman mungkin tidak akan tanda kutip memaksakan lagi Anies sebagai calon presiden boleh jadi dia gabung dengan KIP tapi dengan dukungan ya minta supaya wakil presiden siapa calon presidennya ya kita gak tau di KIP ini gitu ya apa mungkin Anies mau apa mungkin Anies mau itu persoalan lain kan kita melihat dari Nasdemnya dulu dari sudut Nasdem dulu nih gitu ya nah dia akan bawa langsung ke sini dan dia akan menawarkan ke apa namanya ke KIP ya setidaknya wakil presiden lah tapi saya juga masih punya feeling susah-susahnya dia akan lepas juga gitu loh akan gabung kalau tentu dimulai dari ini tidak mendapatkan kata sepakat tentang siapa wakil presiden yang akan mereka usung nah disitu sebetulnya titik tekannya titik temunya gitu tapi kalau mereka menemukan titik temu siapa calon wakil presiden yang akan mereka usung ini akan jadi lalu pertanyaannya kemudian bagaimana mengelola hubungan mereka dengan Pak Jokowi nah ini yang saya duga ini saya duga saya belum tahu persis seperti apa ya yang saya duga ada mungkin sesuatu yang istilah saya itu direformulasi dan juga direnegosiasi antara Pak Jokowi dengan 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 Nasdem dalam ini Suray Palo yang membuat reshapel pada Rabu Pon itu tidak jadi diumumkan apa negosiasi dan reformulasi yang sedang didiskusikan itu salah satu dugaan saya salah satu dugaan saya meminta agar tidak ada serangan terhadap Pak Jokowi sekalipun Anies Baswedan sekarang berkeliling ke seluruh Indonesia itu itu dugaan saya nah oh apa namanya itu apakah itu akan terjadi nah ini masalahnya gitu loh sebab saya tidak bisa melihat Pak Suria Palo mampu tanda kutip mengendalikan ini apa namanya ya ya rekan-rekannya di Nasdem ini nah ini masih keluar tuh karena kalau kita ketemu dengan beberapa orang kawan-kawan di Nasdem memang kelihatan betul kalau persepsi mereka Anies ini sesuatu yang berbeda dengan Pak Jokowi itu secara tidak apa namanya tidak di bawah sadar mereka lah itu gitu ya kalau itu kan memang berbeda itu fakta kan eh itu makanya tapi kan ini yang sedang dibanta oleh Nasdem seolah-olah apa namanya Anies ini bukala antitesa seperti yang pernah diukapkan oleh Bang Zulpan Lindan dulu gitu kan yang mengakibatkan Zulpan Lindan kemudian ditegur oleh Nasdem tapi sebetulnya kalau kita ketemu di benak mereka udah terbaca memang Anies ini akan dipigurkan sebagai antitesa dari Pak Jokowi itu gitu kira-kira nah oleh karena itulah kreditnya nanti menurut saya disini makanya meskipun saya mengatakan 3-1 tapi itu kan masih menit ke-30 gitu loh kira-kira masih ada 45 tambah 15 menit jadi masih ada sekitar 60 menit lagi ke depan nah apa itu 60 menit itu kira-kira di bulan Maret baru kelihatan tuh seperti apa bentuknya apakah skornya tetap 3-1 atau 3-3 atau 4-3 kita enggak tahu oke kita apa kita break dulu setelah yang satu ini kita akan lanjutkan selamat menikmati